selamat menikmati selamat menikmati nah saudara-saudara inilah tempat pemancingan tempat bertelurnya lalat BSF saya disini saya mempergunakan pemancingannya air cucian beras ditambah dengan limbah dapur mari sekarang kita angkat ini tempat bertelur pengantinya dan ini tempat atau telur lalat yang akan kita panen setelah yang lama kita panen terus kita aduk dulu tempat pemancingannya biar aromanya semakin menyengat semakin kuat kemudian kita letakkan tempat bertelurnya yang baru dan sekarang kita akan memisahkan telur lalatnya dari tempat dia bertelur nah saudara-saudara sekarang kita tinggal memisahkan atau mengambil telur lalatnya untuk kemudian kita tempatkan di tempat penetasan wah ini ada yang tumpan iya ada yang jatuh guys sayang wah ini jatuh lagi ini telur itu ini telur-telurnya cara pengambilannya kayak gini kita menggunakan pisau karter ditaruh terus didorong iya sampai bersih taruh kayak gini ini dorong itu kita bukala lagi bagian atasnya sedikit telurnya di bagian bawahnya yang banyak bagian atasnya cuma beberapa klaster ini bagian bawahnya kalau bagian bawahnya enggak tahu mungkin karena aromanya terlalu kuat di bagian bawah jadi di liatang kan jadi lalatnya lebih sukar di bagian bawah menempatkan telurnya selamat 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 menempatkan telurnya alhamdulillah seginilah hasil panen kita hari ini lumayan untuk pemula seperti saya mudah-mudahan nanti menetas sesuai dengan yang kita harapkan dan untuk selanjutnya kalau ini kita tempatkan di tempat penetasan ini tempat penetasan saya saya memakai medianya KUHE anak ayam di bawahnya saya kasih streaming untuk penahannya di atasnya saya kasih papan sekarang mari kita letakkan iya selamat menikmati ini sebenarnya masih banyak yang ketinggalan yang masih lengket-lengket di sini makanya kita usahakan sebersih mungkin biar dia nggak mau baju kemudian kita tutup saya biasanya menutupnya dengan kain saya kasih kayu dua buah ya begini terus ditutup pakai kain kemudian kita simpan di tempat penetasan saya menyimpannya di kandang langsung di kandang ayam nanti kalau udah besar kan bisa langsung ditaruh di biopon di bawah kandang ayam nah saudara-saudara saya rasa video kita kali ini cukup dulu kalau video ini menurut saudara-saudara bermanfaat silakan di like share dan subscribe mudah-mudahan menjadi pembelajaran bagi kita semua karena kita sama-sama belajar dan menjadi amal ibadah bagi saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati